Mengenai SOP dan aturan, apakah sebetulnya penggunaan atribut ataupun atribut keagamaan di ruang sidang ini sudah ada aturannya atau belum? Dan kenapa kemudian baru sekarang diaturnya? Ya tentu itu ada di dalam peraturan makam agung yang antara lain saya sebutkan bahwa wajib tersangka itu berpakaian sopan dan memperhatikan karifan lokal. Namun tentu seperti tadi disampaikan yang mengatur jalannya persidangan itu adalah hakim tapi yang membawa terdakwa itu ke ruang persidangan adalah jaksa. Nah oleh sebab itulah maka peranan jaksa sangat diharapkan agar bisa melihat penegatan hukum itu secara arif ya sehingga tidak dibuat-buat, tidak terkesan tampil beda tetapi ini lebih dalam arti penegatan hukum yang profesional sehingga terhindar dari opini atau pandangan-pandangan yang tidak produktif bagi penegatan hukum suara-suara publik, suara tokoh-tokoh masyarakat tentu harus diperhatikan. Kenapa baru saat ini kita melihat bahwa sebenarnya apa yang disampaikan jaksa agung itu adalah jawaban terhadap wawancara dalam sebuah podcast ya. Sehingga sebenarnya sekian lama itu telah menjadi bagian dari evaluasi sebab jaksa agung kan sebagai pengendali penuntutan berkewajiban melakukan monitoring sama dengan komisi. Sudah ada selama ini reaksinya tapi baru muncul sekarang karena diangkat dalam sebuah wawancara dan itu saya kira sangat relevan. Kami mendukung setiap upaya menegakkan ketertiban dan kewajaran dalam penegatan hukum Mbak Fitri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!